kembali lagi di rumput teki channel kali ini ada permasalahan pada karburator yang perlu sobat ketahui biar nanti kalau buka karburator itu lebih nyaman lebih enak ngatasi masalah pada motor yang brebet tapi sebelumnya silahkan untuk like dan subscribe rumput teki nanti biar videonya lebih banyak dimengatakan oleh orang kita ke topik masalahnya pada karburator ini kadang ada trouble yang brebet atau tidak beternaga peteraan tinggi nggak stabil tetapi kadang masalahnya bukan dari karbunya sendiri kalau karbunya ini pun jarang ya kalau ada masalah apalagi untuk motor kayak VGA ini termasuk motor yang masih muda itu jarang ada masalah dengan karbunya dan pula untuk seperti supra X125 itu juga jarang jadi kadang masalahnya itu bukan dari karbu jadi karbu jangan diotak-otak terus tapi juga dicek pendukungnya pada kasus kali ini juga agak fatal ini kalau karbunya ini kan ada orangnya ini ya ini pastikan dia dalam kondisi yang oke oke itu berarti dia rata bagus agak menonjol dikit ya nggak ada yang gerong ataupun malah patah nah kayak gini ini juga agak lucu ini ini baru saya tambah yang sebelumnya ini malah cuma ada setengah ini karetnya kindian guys kayak gini lah kayak gini kan kemudian walaupun ini dilim kalau gini kan brobos anginnya jadi bikin nggak stabil putaran mesinnya yang saya bilang sering brobos dari manifold dari gasket itu kayak gini kalau gini harus diganti dengan yang baru kayak gini biar nanti anginnya itu nggak brobos jadi walaupun kita nyetel bensin tapi kalau angin itu nggak stabil ya wadah nggak dapet toh dan pula untuk model model untuk kayak gini mungkin cuma grand ya masalahnya grand nggak ada vakum bensin nggak ada vakum untuk pembuangan kayak gini disini ada dua buah selang yang dimanifal ini mirip juga dengan motor metik ya motor metik vario ini ada dua selang juga di bagian manifold yang satu untuk menarik bensin ini yang satu untuk pembuangan yang lebih ramah lingkungan nah biasanya kalau motor yang pakai kayak gini dia ada trouble di bagian selang atau bagian vakumnya jadi ketika sobat ini disedot ini enggak mau vakum brobos terus nah karena selangnya ini sudah enggak nyantel dengan bagus ini jadi kalau ini dipasang disini ini dia agak kucak gerak-gerak gini ya ini cukup di eno aja disedot pakai mulut ini kerasa atau vakum enggaknya itu nah ini kayak gini pasti dia bocor dari kondisi pun ini sudah melar ya dan yang ujung sebaliknya ini juga sudah malah ini sudah dipotong karena untuk kayak gini memang cepat mudah melar walaupun kadang ada besi penahane ada kawatnya yang buat kencengin tapi ini sudah seringkali melar panas jadi nggak kembali lagi nah ini solusinya ganti selang lagi ya dibeliin aja selang kayak gini yang panjangnya biasanya ada yang satu meter ada yang 30 cm itu beli aja nanti disimpan sisa nih biar lebih akurat dalam perbandingan angin dan udaranya angin dan bensinnya nah kalau yang sini juga pulang ini dicek ya guys yang belakang ini dicek disedot apakah dia merubos atau tidak ini juga seringkali merubos kalau dia enggak mau vakum kok disedot kok ada anginnya terus berarti ini selangnya ada yang problem atau juga dari sistemnya yang rusak ya untuk masalah disk insulator dan o-ringnya ini pasti tahu ya masalahnya kayak gimana kalau ini dipasang kayak gini pasti nggak stabil nanti kita coba cek untuk yang pasang selang yang lama dan baru bagaimana perbedaannya ini pakai selang lama ya kalau aku buka kayak gini lebih stabil dibandingkan dengan selang yang sebelumnya karena ini sudah melar apalagi disini sudah dikasih o-ring yang cukup bagus ini cek pakai bensinnya ini kalau putaran mesinnya itu berubah tandanya masih bocor tapi kalau stabil sama persis sama pas ketika dikasih bensin kok enggak ada perubahan putaran mesin berarti ini enggak ada masalah begitu pula dengan yang bawah sini perlu dicek juga ya masalah yang pelik pada karburator kadang bukan masalah dari karbu tapi dari pat pendahungnya seperti selang-selang dan packing atau o-ring manifold jadi jangan khawatir tetap dicoba untuk selalu belajar bersama Rumput Teki Channel silahkan like dan share videonya jika memang ini bermanfaat Rumput Teki Channel mantap Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.